Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta para fans Setia love story the series silahkan tulis Ataupun dari darah manakah kalian ya guys Dan oke guys balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin hari semakin seru Semakin menegangkan dan semakin bikin kita darting dengan alur dan adegan ceritanya Terlihat sudah disini guys Nampaknya Arga Dana pun memang sangat begitu hengkang dari rumah Arga Dana sendiri Karena ia pun sangat begitu pusing dengan kelakuan Arman Yang sudah meraja lelat dan bisa menguasai rumah Arga Dana Tentu membuat Arga Dana pun semakin kesal Dan disinilah dimana Arga Dana pun sempat ingin berpisah Karena ia pun sudah mulai panas kayak batu bara Seperti perasaannya pun kian memanas seperti kompor meleduh Namun Oma pun sempat saja melarang karena memang Oma Risma pun disini sangatlah begitu sendirian dan bersedih sekali Namunlah apa daya karena memang Arga Dana pun sangat tidak mau Dimana Arga Dana pun selalu bersatu bersama Arman Tentu membuat Arga Dana pun semakin tinggi dalam keemosiannya tersebut Karena Arga Dana disini sebagai kakak dari Emily sudah mengetahui Letak desas-desus dari Arman yang selama ini telah berpura-pura membohongi dirinya Tanpa disadari disini Emily pun masih saja mau dibodohi oleh Arman guys Dan lantas apakah yang akan dilakukan oleh Arga Dana selanjutnya guys Tentu membuat kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Nah namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesehatan kalian Dan namun sebelumnya juga seperti biasa mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Nah guys di adegan awal kita pun bakal disuguhkan lagi dengan alur cerita yang semakin bikin kita darting guys Dampaknya disini arga dana pun sangatlah begitu lemah Dimana ia pun harus berpisah karena ia pun mengontrak rumah sendiri Karena ia pun tidak mau satu rumah dengan seorang pembohong ataupun penipu besar Sehingga membuat arga dana pun semakin kesal Yang pada akhirnya arga dana pun berpamitan kepada oma Dan oma pun hanya bisa menangis merengek-rengek Karena ia pun tidak mau ditinggalkan oleh arga dana Karena selama ini arga dana pun bagaikan batu bara yang selalu panas Apabila ia pun selalu melihat raut wajah dari arman Yang membuat dirinya pun semakin kesal dan dibikin darting dengan kelakuan arman ini guys Karena arman pun sempat saja membawangi arga dana Sehingga membuat arga dana pun semakin melupakan segala sesuatu Yang mungkin sudah membuatnya pun semakin menjadi-jadi Ditambah arga dana disini akan mengalami kebangkrutan Karena arman pun yang sudah korupsi hasil dana Dimana dana tersebut pun dipakai oleh arman untuk bisa membangun sebuah perusahaan Yaitu PT. Armalia Sentosa Yang dimana selalu dibangka-bangkakan bagi arman sendiri Karena arman pun disini dijabat sebagai direktur utama di dalam perusahaan tersebut Yang beranak buahkan si Panjul begitu juga dengan si Deo Selama ini Deo pun dan Panjul hanya bisa memata-matai si arman guys Dan kemungkinan besar disini Kenan Wadi pun akan menyuruh Panjul bersama Deo Agar supaya bisa memata-matai tikah dan gerak kerik dari arman ini Dan disini juga terlihat guys Nampaknya arman pun sangat begitu senang Karena hasil kinerjanya di dalam sebuah tender tersebut Membuat ia pun semakin naik daun Dimana ia pun mendapatkan sebuah klien lagi Yang sedang ikut kerja bareng bersama dirinya Nampaknya bapak-bapak tersebut pun sangat begitu puas Dengan hasil kinerja dari arman yang selama ini telah bisa menjadi wawasan Sebuah dalam hubungan dalam perkantoran tersebut Dan tentu ini arman akan adalah salah satu titik terang Dimana arman pun akan berhasil dan bisa tertawa di atas penderitaan argadana Nasib nasib burung yang selalu tertimpa bagi argadana Sehingga membuat argadana pun semakin kesal Dan argadana pun sempat saja ngelembur Bahasa alas sama si istrinya yaitu si bunda Syafira Karena argadana pun harus memperkerjakan sesuatu hal Yang membuat dirinya pun semakin rumit dan semakin pusing dibuatnya Dan argadana pun semakin memikirkan dimana perusahaannya pun mengalami penurunan drastis Sehingga membuat argadana pun semakin pusing memikirkan hal ini Namun dengan adanya bunda Syafira yang sangat begitu wanita cantik dan solehah Ia pun selalu bisa membuat argadana pun semakin tenang dan bersabar Untuk bisa menghadapi semua kenyataan ini Tahu apabila Allah sudah mengandaki Apabila Allah menakdirkan Agar supaya perusahaan argadana ini bangkrut Ya tetap bangkrut karena memang ada jalan lain Untuk bisa membuat kita berusaha untuk mencari sebongkah sesuap nasib Dan di adegan lain guys Nampaknya disini terlihat Tante Dinda yang sedang diculik Kedimana Tante Dinda pun disini sudah mulai dibenci oleh si Andi Karena Andi pun disini tidak akan pernah diam Atas kematian Panessa Membuat Andi pun semakin panas Dan akan membuat Memberi pelajaran terhadap Tante Dinda ini guys Namanya pada saat itu ketika Tante Dinda pun sempat menelpon suaminya Yaitu Wilantara Nampaknya disini Wilantara tidak aktif handphonenya Yang pada akhirnya si Tante Dinda ini menelpon si Raisa Agar supaya mencari sebuah dan menjemput si Tante Dinda Yang sedang berada di kebun karet Dan disini persetiruan diantara Ken Begitu juga dengan Arman Kian hari Kian seru dan Kian memanas ya guys Ditambah argadana yang saat begitu sudah mulai kesal Namun nyatanya argadana sendiri disini malah hengkang dari rumah tersebut Namun nampaknya Maudie yang sangat begitu mencemaskan dengan kondisi Dan keadaan si argadana yang membuat Maudie pun semakin kesal Dan nantinya disini guys Untuk episode selanjutnya Arman dan Maudie pun berdiskusi bersama si Panjul Agar supaya bisa mematamatai dan menjebak si Arman ini Terutama dimana nanti Arman pun sudah bisa terjebak Disini Maudie pun tak segan bersama Ken Untuk bisa menjebloskan Arman ke dalam sebuah penjara Dan apakah mungkin juga cerita ini akan selalu benar dan bisa membuat kita semua senang Dengan kelakuan Arman yang sudah mulai terbongkar ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan saksikan terus video-video terbaru berikutnya di Wando Channel Karena Wando Channel pun akan selalu menghadirkan kisah cerita cinta diantara Love Story The Series Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Sub indo by broth3rmax